Intro Assalamualaikum semuanya Ahlan wassalam di channel Hidayah Fisial Pada video kali ini admin akan menceritakan sebuah kisah nyata tentang perjalanan jin dan setan setelah mati dari kiamat kelak serta kisah asal usul jin dan setan Namun sebelum lanjutkan ceritanya mari bantu sobat channel ini dengan cara klik like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya bagi kalian yang belum ya agar channel ini semakin akses dalam mensyayarkan kisah-kisah islami Jin adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nyala api Allah SWT berfirman Dan kami telah menciptakan jin sebelum adam dari api yang sangat panas Quran Surat Al-Hijr ayat 27 Bentuk fisik jin ada yang memiliki tanduk, berukuran kecil, ada yang memiliki sayap dan ada pula yang kecil seperti lalat Jin memiliki kesamaan seperti manusia yaitu mempunyai akal pikiran Jin bisa melihat manusia tetapi manusia tidak bisa melihat jin kecuali setelah jin menjelma Bangsa jin memang memiliki kelebihan yaitu bisa merubah diri dan menjelma menjadi berbagai wujud kecuali wujud Nabi Muhammad SAW Jin bisa merubah menjadi manusia menjadi hewan, menjadi siluman, hantu, pocong, kuntilanak, tuyul, sundelbolong, zombie dan masih banyak lagi Bangsa jin merupakan etnis ras dari bangsa iblis Mereka juga memiliki jenis kelamin seperti manusia yaitu pria dan wanita Di dalam Al-Quran Surat Al-Kafi ayat 50 diselaskan juga bahwa mereka juga bisa berkembang biak dan beranak pinak Bangsa jin juga bisa mati sebelum datangnya hari kiamat sama seperti manusia Tetapi berbeda dengan iblis yang tidak bisa mati dan telah dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat Jin juga ada yang memiliki sayap dan bisa terbang di udara Ibn Taymiyah menjelaskan bahwa umumnya sifat dari jin adalah bodoh tidak tulus, suka menindas, bahaya, dan sangat licik Jin diciptakan lebih dahulu daripada manusia Tujuan Allah SWT menciptakan jin adalah sama seperti manusia yaitu untuk menyembah Allah SWT Allah SWT berfirman Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku Quran Surat Al-Zariyat ayat 56 Meskipun jin diperintahkan menyembah Allah namun banyak juga dari mereka yang kafir sama halnya dengan manusia Jin bisa digolongkan menjadi dua golongan Jin yang beriman kepada Allah adalah golongan jin Islam Sedangkan jin yang mendorakai Allah adalah jenis jin kafir Meskipun ada golongan jin Islam namun tiga mereka juga bermacam-macam Ada yang hanya Islam KTP ada yang sehat tobat lalu kumat lagi tidak beda dengan manusia Golongan jin jin kafir dan suka mendorakai Allah disebut juga sebagai syetan Syetan sendiri ada yang berasal dari kurangan manusia dan jin Syetan-syetan inilah yang kerjaannya suka usil mencelakai dan menjerumuskan manusia ke lembah dosa Allah SWT berfirman Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh yaitu syetan-syetan dari jenis manusia dan dari jenis jin Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia Quran Salah 6 ayat 112 Jin juga makan dan minum Jenis makanan mereka juga bervariasi Ada yang dari kotoran, tulang, komer, bangkai, bahkan makanan manusia yang kita makan tanpa menyebut asma Allah Rasulullah SAW bersabda Tulang dan kotoran merupakan makanan jin Keduanya termasuk makanan jin Aku pernah ditetangkan rombongan utusan jin dari daerah nasibin Dan mereka adalah sebaik-baiknya jin Mereka meminta bekal kepada aku Lalu aku berdoa kepada Allah untuk mereka agar setiap kali mereka melewati tulang dan kotoran Mereka mendapatkan makanan padanya Hadis di Baik Bukhari Tempat tinggal jin dan setan sangat bervariasi Mereka ada yang di toilet, rumah, kuburan, pasar, mal, lembah, laut, tempat dosa dan maksiat Tempat dan benda-benda yang dianggap keramat, tempat angke dan sunyi, dan masih banyak lagi Sebenarnya tidak jauh-jauh Di sekeliling kita pun banyak sekali jin-jin yang berkeliaran dan menyaksikan kita Mereka bisa melihat kita Namun kita tidak bisa melihat mereka kecuali setelah mereka menjelma kewujudan lainnya Rumah-rumah yang kosong juga banyak didirikan tempat bermukim jin Rumah-rumah yang suka digunakan untuk bermasiat juga banyak didirikan jin untuk peternak Mereka tidak hanya menempati rumah-rumah itu Tetapi kadang-kalanya mereka suka jahil dan mengganggu manusia yang mengguni rumah tersebut Hal ini seringkali dikaitkan dengan menampakkan miserius Benda berjalan, jendela berbunyi, hingga suara-suara aneh tak diundang Namun Rasulullah SAW memberikan solusi untuk mengatasi hal-hal aneh dari ulang keguan jin itu Kita dianjurkan untuk tidak menjadikan rumah kita sepi seperti kuburan Melainkan kita dianjurkan untuk mengisi rumah kita dengan bacaan Al-Quran Karena jin dan setan nantinya akan kepanasan dan tidak betah tinggal di rumah kita Cara ini juga efektif untuk melempar dan mengusir jin dan setan jahat jauh dari rumah kita Rasulullah SAW bersabda Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagaimana kuburan Sesungguhnya setan itu akan lari dari suatu rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah Hadis Riwayat Musrib Dari hadis tersebut, kita senantinya saja dianjurkan untuk memperbanyak membaca surat Al-Baqarah Agar nantinya rumah kita terbebas dari gangguan makhluk halus Umat jin kelak setelah hari kiamat juga akan dibangkitkan sama halnya dengan manusia serta makhluk lainnya Umat jin nantinya akan mengikuti serangkaian proses di akhirat, salah satunya adalah hisap Amal mereka semua kelak akan ditimbang dan dihitung untuk mendapatkan balasan sesuai amal mereka ketika waktu hidup di dunia Setiap jin yang kafir dan durhaka, kelak di akhirat akan dikirim ke dalam alam siksaan yang sangat pedih Yaitu neraka bersama setan dan iblis Pidu-pidu neraka menyebut pangguinya dari gulungan manusia dan jin dengan azab yang sangat pedih Allah SWT berfirma Masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama umat manci dan manusia yang telah terdahulu sebelum kamu Quran Surat Al-A'raf ayat 38 Sebaliknya, untuk gulungan jin Islam, Allah akan memberikan mereka sebuah kenikmatan surga yang sangat nikmat Imam Ibn Qasir juga menjelaskan bahwa gulungan manusia dan jin yang beriman kepada Allah SWT Tentulah mereka semua akan masuk surga yang didalamnya penuh dengan berbagai kenikmatan yang hakiki Inilah sebagai balasan atas aman dan ketaatannya selama mereka hidup di alam dunia dahulu Terima kasih apabila ada kesalahan dalam penyampaian ini Silahkan masukkan kritik dan saranmu di kolom komentar ya Wallahu'alamu biswab Kunjungi juga website resmi kami di alamat www.hidayailahi.com Agar kalian bisa mendapatkan kisah dan cerita islamin lainnya secara gratis Dan jangan lupa follow websitenya juga ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yaudah liqo maazalala